Halo sahabat Mombi, berjumpa lagi di kreasi membuat plastisin bersama Mombi. Taukah kamu tanaman apa yang mampu bertahan hidup di padang pasir? Benar, tanaman kaktus. Tanaman ini memang mampu menyimpan air dalam waktu yang lama, sehingga ia bisa bertahan hidup tanpa perlu disiram. Oh iya, ada juga kaktus yang menjadi tanaman hias lho. Bahkan banyak yang suka memeliharanya karena mudah perawatannya. Ayo kita bikin kaktus hias dari bahan plastisin. Siapkan plastisin warna, coklat muda, coklat tua, hijau, dan oranya. Siapkan pula tusuk gigi. Ambil plastisin warna coklat muda, pilihlah. Lalu, tekanlah salah satu bagian seperti ini. Agar bentuknya menyerupai pot tanaman. Kemudian, ambil sedikit plastisin warna coklat tua. Tekan sedikit bagian atas pot. Lalu, letakkan plastisin coklat tua tadi di atasnya. Tekan lagi sehingga terlihat penyatu. Kini, pot terlihat seperti diisi tanah. Sekarang, siapkan plastisin warna hijau. Buatlah menjadi bentuk oval seperti ini. Setelah selesai membuatnya, ambil tusuk gigi. Buatlah lubang-lubang kecil. Lalu, tempelkan kedua bentuk tadi seperti ini. Nah, bentuknya jadi mirip kaktus kan? Sekarang, ambil plastisin oranya. Kita akan membuat bunga kaktus hias. Kita hanya perlu membuat beberapa bentuk bola kecil. Lalu, tempelkan pada bagian ujung kaktus. Langkah terakhir, tempelkan kaktus hias dengan pot. Wah, kreasi plastisin kita sudah jadi. Kita bisa membuat kaktus hias bentuk lainnya lho. Buatlah sesuai kreasimu. Sekarang, ayo tebak. Kaktus manakah yang lebih tinggi? Benar, kaktus yang ini. Nah, sampai bertemu di video kreasi selanjutnya ya. Dadah! Mombi, sahabat kita! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab. Terima kasih telah menonton!